Pemirsa elektabilitas sejumlah parpol, pengusung capres mengalami pergerakan atau dinamis. Elektabilitas parpol, pengusung ganjar, misalnya PD Perjuangan dan juga P3 ini meningkat. Sementara parpol yang belum bersikap atau belum memutuskan akan mendukung capres mana, ini tidak mendapatkan sentikan elektoral. Elektabilitas parpol pengusung capres bergerak dinamis. Yang terbaru, survei Litbang Kompas menempatkan PD Perjuangan di peringkat pertama dengan elektabilitas 23,3 persen. Dari 10 besar elektabilitas parpol, hanya PD Perjuangan, Gerindra, PAN dan P3 yang mengalami peningkatan. 6 parpol lainnya menurun jika dibandingkan hasil survei pada Januari silam. Elektabilitas partai Gerindra yang konsisten menyuarakan Prabowo Subianto sebagai capres meningkat signifikan sebesar 4,3 persen. Yang menarik adalah PDI Perjuangan dan P3 adalah parpol pengusung ganjar Pranowo sebagai capres. Sementara PAN kerap dikabarkan akan segera ikut mengusung Gubernur Jawa Tengah tersebut. Sementara nasib berbeda menipang anggota koalisi perubahan, elektabilitas Demokrat, Nasdem dan PKS kompak mengalami penurunan. Gana diturun, Demokrat justru berhasil menduduki peringkat ketiga, menggeser posisi Golkar. Kita ulas lebih dalam tren elektabilitas parpol pengusung capres sudah bergabung sekretaris tim relawan pemenangan Ganjar Pranowo ada Bang Deddy Sitorus dan juga ketua DPP Partai Golkar, Mas Dev Laksono. Mas Dev dan juga Bang Deddy, selamat sore. Selamat sore, gimana kabar? Kabar baik ya untuk kita. Saya mau ke Bang Deddy dulu, Bang Deddy. Karena PDIP ini menurut survei Litbang Kompas, tren elektabilitasnya naik 0,4% di tengah rai karena akhirnya PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai baca pres dan juga mendapatkan insentif elektoral dari kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi yang di atas 70%. Bagi PDIP sendiri Bang Deddy, makna dari dua variabel ini seperti apa? Ya saya kira variabelnya tidak hanya dua itu ya. Kenaikan elektabilitas itu pasti resultan dari banyak variabel gitu ya. Ada efek dari Pak Ganjar ditetapkan sebagai calon presiden, ada efek kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi Dodo, ada efek dari konsolidasi dan kaderisasi partai yang terus menerus berjalan gitu ya. Jadi ada banyak faktor sebenarnya yang saling mempengaruhi dan tidak ada determinan faktor yang bisa disebutkan sampai saat ini oleh para surveyor gitu. Jadi apa namanya, semua itu pasti gabungan dari banyak variabel-variabel termasuk kinerja para anggota legislatif kita, struktural partai gitu ya. Saya kira itu semua menyumbang pada naiknya elektabilitas walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi sudah jauh lebih baik dibanding pada saat kita terkena dampak serangan akibat penolakan partisipasi Israel dalam piala dunia U20 yang lalu. Oke, kalau menurut Bang Dedy bukan hanya dua variabel ini, tapi salah satu variabelnya tentu juga kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi. Nah kalau Mas Dev sendiri sebenarnya kan Golkar juga ada di koalisi pemerintah, tapi ternyata tren elektabilitasnya turun. Mas Dev ini 1,7 persen. Anda melihat faktor apa yang kemudian membuat Golkar belum mendapatkan manfaat elektoral yang tinggi? Padahal Ketua Umumnya Pak Erlangga dan juga dua rekan Mas Dev dari Golkar ada di jajaran kabinet. Jadi gini, kalau survei itu kan sangat rentan terhadap isu dan juga sangat fructualitas. Setelah kalau ada isu tertentu bisa mengubah hasil survei dan juga hasil survei itu kan ya saya bukan meremehkan ataupun menganggap ini tidak akurat atau bagaimana. Tapi survei ini kan hanya berapa, responden itu kan hanya sekitar ratusan, kalau paling banyak mungkin seribu. Nah jadi sebenarnya menurut kita kan ada 260 juta, pemilih kita itu sekitar 200 jutaan. Jadi ya baru ketahuan hasil sebenarnya itu ya pada saat nanti, pada saat pemilu. Jadi ini memang ya bagus untuk menjadi pengingat dan juga penecut buat kita menjadi lebih aktif, turun ke masyarakat, lebih mendekat, lebih berbicara akan isu-isu yang terkini, dan juga bisa lebih mendalami apa yang menjadi trend dan kebutuhan masyarakat. Nah ini yang sudah menjadi program strategi Partai Golkar, karena kita melihat bahwa dari demografi Indonesia, lebih dari setengah tahun untuk Indonesia itu adalah generasi Z, generasi milenial. Nah itu isu yang paling mendekat pada isu generasi milenial itu apa aja? Itu ya seperti misalnya affordable housing, perumahan yang harganya masuk, lalu kepastian aktif kepada workforce, lalu juga kepermodalan, terus juga mendorong untuk entrepreneurship, terus juga isu-isu tentang affordable healthcare, hal-hal itulah yang harus kita address dan juga harus kita bawa kembali kepada masyarakat, dan juga kita dorong bahwa ini adalah hasil kerja Partai Golkar. Oke, jadi Golkar juga terus bekerja ya mesin partainya Mas Devia untuk bisa semakin dikenal oleh warga. Makanya popularitas Golkar sebenarnya paling tinggi, tapi kenapa tidak bisa mengkonversi popularitas menjadi elektabilitas Mas Dev? Ya, ini mungkin elektabilitas kan berbagai macam faktor, karena kan masyarakat masih menilai bahwa semua hasil kerja pemerintahan itu adalah hasil kerja presiden. Walaupun Partai Golkar di dalam bagian dari pemerintahan, tetapi yang dilihat itu adalah simbol presidennya. Nah, itulah yang terus harus kita kapitalisasi, apa saja hasil-hasil kerja Menteri-Menteri Golkar, apa saja hasil-hasil kerja Partai Golkar di parlemen. Nah, itu yang terus harus kita dorong, kita ingatkan kepada masyarakat bahwa semua percapaian-percapaian hari ini, apa yang masyarakat nikmati, itu adalah hasil kerja dari Partai Golkar secara bagian daripada koalisi hari ini. Itulah yang harus kita dorong. Nah, kalau berdasarkan survei ini kan PDIP sudah deklarasi baca presi juga menjadi salah satu variable, kemudian tren elektabilitasnya meningkat. Golkar tidak mau cepat-cepat gitu untuk mendeklarasikan capresnya, supaya bisa naik juga? Mas Dev? Wah, Mas Dev sepertinya terkendala audio. Saya ke Bang Dedy dulu. Bang Dedy, kalau soal variable penentu ini, menurut peneliti litbang kompas, ada tiga variable penentu untuk tren elektabilitas. Salah satunya soal pemilih garis keras. Apakah PDIP melihat dengan sudah dideklarasikannya, Ganjar Pernowo, ini akan terus bisa mengatrol elektabilitas dari PDIP, karena ternyata 52,3 persen pemilih PDIP mendukung Ganjar, Bang Dedy? Ya, saya kira kita kan berpolitik dengan keyakinan ya. Kita harus terus yakin bahwa strong voters kita akan terus membaik dan kembali ke angka normal, karena angka normal strong voters PDIP perjuangan itu di kisaran 75 sampai 92 persen. Ya, itu dalam berbagai pemilu yang kita dapat. Kalau sekarang 52, saya kira itu belum memuaskan kita. Dan ini bisa dipahami karena apa? Karena memang kita lebih banyak masih ke dalam. Proses-proses internal pencadaran, lalu proses-proses internal pencalekan, itu tentu berdampak terhadap kurangnya interaksi atau engagement semua kader kita di bawah. Kami percaya dalam waktu yang tidak lama, ini akan, apa namanya, akan segera bergerak, terlebih ketika nanti DCS diumumkan oleh KPU, sehingga memberikan motivasi yang lebih besar bagi semua calon-calon anggota legislatif, para anggota legislatif yang sekarang sedang menjadi incumbent, dan juga tentu struktural partai. Ini bagi kita adalah sebuah, apa namanya, tantangan gitu, gerak-gerak, Mbak. Jadi, walaupun sudah naik, tentu tidak puas ya, Bang Dedia, tapi ingin naik lagi sampai ke elektabilitas di awal? Ya, sudah barang tentu. Karena jarang sekali PDI Perjuangan itu strong voters-nya, loyal voters-nya itu ada di angka segitu, ya. Karena kita biasanya, kalau secara rata itu minimal 75. Katakanlah itu untuk pemilu, pemilihan umum, ya, untuk legislatif, presiden, maupun pemilu kader. Jadi, angka ini memang masih, apa namanya, akan terus kita genjot sekuat mungkin, gitu. Mas Dave, sudah terhubung kembali kah? Ya, sudah, sudah. Jadi, saya tanya, karena salah satu variable, kenapa tren elektabilitas PDIP naik ini kan, selain tadi karena sudah deklarasi, baca pres, karena tadi tentang kepuasan publik Jokowi, juga deklarasi baca pres. Nah, kalau Golkar sendiri, akankah juga deklarasi lama berkat supaya bisa mempengaruhi juga tren elektabilitas Golkar? Tanya kalau, cakap pres Golkar kan memang sudah kita putuskan di UNAS Golkar 2019 yang lalu, bahwa cakap pres kita pasti adalah Pak Erlangga Hartarto, dan itu belum ada perubahan sikap. Nah, tapi memang kita ada fleksibilitas ketika kita sudah mengusung koalisi. Nah, kita kan sekarang sudah membuat koalisi inti dengan PKB, kita juga sudah bangun koalisi dengan PAN dan P3, dan kita sedang mendorong untuk membangun koalisi besar, sehingga sejumlah partai-partai bisa bersama-sama mencalonkan figur yang tepat, yang tingkat elektabilitasnya tinggi, popularitasnya memang sudah pasti tinggi, dan calon yang dicalonkan oleh Golkar pasti adalah calon yang benar-benar memahami, dan yang bisa perform dengan baik untuk menjalankan roda pemerintahan, sehingga bisa melanjutkan apa yang sudah dirintis, yang sudah dibangun oleh pemerintahan saat ini. Nah, itu semua sudah terpenuhi, figur-figurnya calonnya sudah ada, tinggal menunggu momen yang tepat, waktunya itu kapan, waktunya itu akan dilakukan ketika momen yang sudah tiba. Mas Dev, tampaknya pemilih jadi bingung nih, karena pemilih KIB dari survei tersebar jadinya. Sebenarnya nasib KIB itu seperti apa? Karena kalau P3 dan PAN, teman koalisi dari Golkar sendiri, mendapatkan insentif elektoral. Golkar belum, Mas Dev? Ya, kita masih yakin, karena memang insentif elektoral itu sekarang, tadi yang tadi saya bilang, ini kan sekarang masih berdasarkan survei, ya, pemilunya kan masih cukup waktu, pendapatan aja kan baru nanti bulan Oktober. Jadi, ya kita ingin momen yang tepat, sehingga kalau terlalu cepat juga nanti momentumnya itu keburu lewat, sehingga kalau waktunya pas, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, itu momentumnya itu dapat, dan juga bisa nyampe sampai dengan pemilu. Jadi jangan sekarang kenceng-kenceng di awal, nanti menjelap pemilu sudah kemakan dengan isu-isu lain, sehingga akhirnya momentumnya hilang. Jadi, ya, kita memang... Bang Deddy, tapi ini maksudnya kalau... ...waktu yang pas untuk mengumumkan calon presiden kita. Mas Dev, ini kan ketua DPP PDIP mengatakan, sempat ada kode-kode soal warna kuning, maksudnya juga akan koalisi dengan PDIP, Golkar? Ya, Golkar tidak pernah menutup komunikasi dengan siapapun, ya. Apakah dengan PDIP, dengan, ya, setama PKIB, dengan Gerindra, dengan semuanya lah. Kita tidak pernah menutup komunikasi. Kita selalu menjalin komunikasi yang erat dan yang intens, ini sehingga keputusan kita itu akan meng-cover ataupun mengakomodir semua kepentingan, sehingga kita bisa bersama-sama merembut kemenangan. Begitu, Mas. Bang Deddy, Golkar bukan sih yang dimaksud ketua DPP PDIP bahwa ada kode-kode warna kuning, karena sebenarnya sekjen PDIP juga mengatakan dalam waktu dekat akan ada partai lain yang ikut mendeklarasikan Ganjar sebagai capres. Saya berharap sih bahwa itu memang Golkar, karena kita akan senang kalau Golkar ada di barisan kita bersama-sama, ya. Kenapa? Karena Golkar itu kan punya, apa namanya, gudangnya para teknokratik dan para entrepreneur, ya. Jadi, itu akan menjadi sumbangan yang besar untuk partai Wong Cilik seperti PDI Perjuangan, partai religius seperti P3, atau Hanura, misalnya itu akan menjadi kombinasi gotong-royong yang akan sangat bermanfaat buat bangsa. Tapi, pastinya apakah Golkar yang dimaksud, yang bisa dijawab banyak asyik, ya, Mbak. Tapi, katanya kan ada dalam waktu dekat, partai yang akan ikut mendeklarasikan, waktu itu dibilangnya 14 Mei, tapi belum juga nih, Bang Deddy. Iya, itu tugas Mbak buat cari tahu lah. Saya belum boleh ngomong. Ayo. Kalau Mas Nif, berarti belum ya? Belum ada tanda-tanda, tapi komunikasinya terus nggak sama partainya Bang Deddy? Sudah ketemu? Kalau komunikasi di semua tingkatan ya, di semua, apa namanya, sektor, ya kita, apa namanya, pasti selalu berkomunikasi lah. Karena membangun bangsa ini kan nggak mungkin sendirian, Mbak. Nggak mungkin kita tidak, dengan teman-teman kita di partai politik, apalagi di koalisi pemerintahan, itu tidak komunikasi kan aneh. Jadi, pasti selalu komunikasi. Oke, kalau PDIP katanya terbuka, sangat mau kalau Golkar menjadi teman koalisi, mau berarti Mas Nif? Ya, kita tidak pernah menuntung komunikasi untuk koalisi dengan siapapun. Jadi, ya kita jalan terus lah. Yang penting komunikasi jalan, sebelum kita mengumumkan. Karena gini, kalau kita sudah mengumumkan, itu pasti sudah ada kesepakatan-kesepakatan. Karena nggak mungkin kita mengumumkan bila belum ada kesepahaman dan juga kepastian. Nah, itulah yang kita selesaikan sebelum kita, apa namanya, membuat kebetulan strategis. Oke, semuanya masih normatif ya jawabannya. Jadi, kita tunggu lah ya, masih dinamis sekali ya, tentang politik kita. Kita tunggu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Bang Deddy dan juga Mas Nif. Terima kasih sudah bergabung bersama Berita Satu Utama. Sehat-sehat, Mas Nif, Bang Deddy. Selamat sore. Pemirsa, pemerintah pusat dan daerah terus berupaya melakukan percepatan penurunan angka stunting kali ini. Menko PMK, BKKBN, dan juga Pemprov Jawa Tengah bersinergi menurunkan angka stunting melalui program Gerakan Semesta Mencegah Stunting. Sinergi Gerakan Semesta Mencegah Stunting di Jawa Tengah dimulai di Kabupaten Grobogan sekaligus melakukan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi Bangga Kencana yang digelar di Gedung Serbaguna Dewi Sri, Kabupaten Grobogan. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menegaskan kasus stunting dapat dicegah sedini mungkin sejak dari usia belasan. Pencegahan terutama juga dapat dilakukan dengan tidak melakukan pernikahan dini. Remaja putri jangan menikah dini. Remaja putri itu kalau tidak menikah dini, maka insya Allah akan mencegah potensi adanya stunting. termasuk remaja putri mesti diperhatikan biasanya.